Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya menyepelekan Lah Beruduk tak tertih Lah umur 60 lah 50 Masa tak tertih beruduk Belum tentu Belum tentu Sebab Kita belajar Termasuk aku Belajar Beruduk itu Di kitab pikir Rukun wuduk yang pertama Kata guru Niat Yalah Nawaitu wudu'a Adanya Pardon alayya lillahi ta'ala Niat Sudah itu Basuwa muko Yang kedua basuwa muko Pokoknya basuwa Pokoknya basuwa muko Yang ketiga Basuwa tangan Yang penting di basuwa Yang keempat Basuwa kaki Yang penting di basuwa Jadi Tak pernah Kita tahu Sumbernya Dari mana Nah dalam Al-Quran Jadi kalau Bapak-bapak yang Pengen Nanyengok Coba ambil Quran Dilihat dalam surat Al-Ma'idah Ayat 6 Kalau yang pakai hapi Lihatlah dalam hapinya Al-Ma'idah Ayat 6 Hai orang yang beriman Ya ayuhaladzina amanu Hai orang yang beriman Iza kumtum ilas sholat Falsilu wujuhakum Bila kamu Berencana Bila kamu Beniat Untuk Melaksanakan Sholat Mako Basuwa muko Artinya Di perintah Baru Berudu Nah berudu Di perintah Basuwa muko Nah kalau muko Kok ada ketik persoalan Yalah Nanggar Nanggar Kopia segil Nangendi dengan kamu Besok Kundila tuwo Amut Menentap Menurut perintah Sariat Sebab kapan wudu kita Tak benar Akibatnya Sholat kita Jadi tak benar Tangkalnya tu Wudu Kalau basu muko Gampang pak Dekatnya persoalan Kok air Langsung muko Ada tipe persoalan Yang jadi persoalan besar Ada dua Dalam wudu Ini pak Bu Persoalan wudu Ada dua Persoalan besar Pertama Basuwa Dua Tangan Kedua Basuwa Dua Kaki Kalau kamu Nak nyengok Sudah kamu jengok Konsep Sudah kamu jengok Al-Quran Nah perhatikanlah Wudu Kawan-kawan kita Kalau basu muko Dekatnya persoalan Dekatnya Persoalan Sebab muko Itu kan Batas temur rambut Siko Sampai ke Nagu Kemudian kiri kanan Anak Kelina Basuwa Tangan Menurut Al-Quran Dalam ayat Ini disebut Iza Kuntum Ila Salah Fah Silu Wujuh Hakum Cuci muko Dekat Persoalan Bada kalung Wujuh Aduh Pasti Jak Kucuk Ke Bawah Wa Aidi Akum Ilal Marafiq Tangan Hinggo Siku Ingat Ini ayat Ayat Nga to Cuci tangan Sampai Siku Mana Tangan Tangan Siku Jadi Menurut Al-Quran Kau yang Benar Kau yang Bentar Ingat Dalam Ayat Disebut Wa Aidi Yakum Ilal Marafiq Tangan Hingga Siku Jadi Harus Ditegak Jadi Dalam Hadis Riwayat Muslim Kalau Baca Air Yang Turunan Dari Uduh Kita Nih Pak Air Yang turun Air Yang turun Dari Siku Dari Tangan Kita Kalau Baca Jangan Keno Badan Anggota Badan Yang Lain Kemudian Kita Ngera Sampai jam Tujuh Iya Pokoknya Pagi Harus Adoli Kelebihan Kelebihan Uman Muhammad Bu Pak Kelebihan Uman Muhammad Datang Kenian Balik Nulu Ule Banyak Istimewanya Uman Nabi Muhammad Beruntung Nian Jadi Uman Nabi Muhammad Datang Kenian Balik Nulu Ule Banyak Makanya Nabi Musa Melolong Kepada Allah Ketika Bertemu Dengan Nabi Muhammad Di langit Yang Keenam Ketika Isra Merah Ya Allah Kata Nabi Musa Aku Nak Balik Ya Allah Ke Dunia Aku Nak Balik Lagi Ke Dunia Kata Nabi Musa Ngapok Musa Kau Nak Balik Ke Dunia Aku Nak Jadi Uman Muhammad Karena Uman Muhammad Itu Datang Kenian Balik Dulu Ule Banyak Ngapok Begawes Sijek Dapat Tiga Bu Begawes Sijek Umat Nabi Muhammad Kau Dapat Tiga Contoh Ibu Mengkodo Puasa Ramadhan Kenapa Bulan-bulan Puasa Ramadhan Kemarin Mungkin Sakit Mungkin Haid Mungkin Nipas Nah Kita Kodo Ramadhan Kita Di Kodo Ramadhan Tadi Dalam Bulan Sawal Nah Dikodo Ramadhan Tadi Dalam Bulan Sawal Jadi Nomor Satu Dapat Pahalo Mengkodo Ramadhan Yang Kedua Dapat Pahalo Puasa Sawal Yang Ketiga Kebetulan Puasa Kodo Ramadhan Tadi Pada Hari Senin Atau Hari Kemis Dapat Tiga Puasa Sijek Perso Sijek Dapat Tiga Bu Mengkodo Ramadhan Dalam Bulan Sawal Kebetulan Hari Kemis Atau Hari Senin Nah Gawes Sijek Dapat Tiga Makanya Nabi Musa Aku Aku Nak Jadi Umat Muhammad Datang Kenian Balik Nulu Uli Banyak Nah Keumat Nabi Muhammad Yuk Kita lanjut Wamsahu Biru Sikum Wamsahu Biru Sikum Terakhir Rukun Terakhir Dari Udu Adola Tartib Rukun Terakhir Dari Udu Adola Tartib Artinya Mendahulukan Yang Kanan Dari Yang Kiri Selesaikan Kanan Baru Yang Kiri Ingat Selesaikan Yang Kanan Baru Yang Kiri Jadi Rukun Daripada Udu Tadi Pertama Niat Rukun Pak Niat 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 Dimana Letaknya Dalam Hati Ingat Bu Bekelas Kita Beribadah Jadi Mahasiswa Taman Kanak Kanak Taman Kanak Kanak Coba Baca Anak Anak Sekalian Coba Uji Cucung Balik Rumah Uji Cucung Baca Niat Udu Kawan Pasti Dibaca Nah Waitu Udu A Pardon Alaya Lillah Hita Allah Itu Udu Anak Tika Kito Koko Lat Tua Tua Gae Gae Beratilah Mahasiswa Jadi Cukuplah Pak Niat Dalam Hati Sengaja Aku Beruduk Karno Allah Dau Usah Dipakai Lagi Pardi Pardi Pardon Itu Dau Usah Dipakai Lagi Lagi Kito Kito Koko Lah Putih Rambut Gila Pacul Pacul Masih Juga Nak Pakai Pardon Pardon Pardi Pardi Pardon Itu Pak Basokan Apa Bu Basokan Apa Pardon Perdi Itu Basokan Apa Apa Ketik Pardon Pardi Itu Ketiknya Dipakso Dipakso Jadi Jangan Dipakso Dila Dipakso Jangan Dipakso Lagi 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 Cukuplah Sengaja Aku Baruduk Karena Allah Sebayang Macam Tujuh Sengaja Aku Sholat Zuhur Karena Allah Dila 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 Nyebut So Pedon Pedit Dila Nyebut Nyo Kenapa Supaya Ibadah Ketoko Berkualitas Makanya Disuruh Belajar Makanya Disuruh Belajar Sampai Tetomos Ke Pintu Kubur Wuduk Jadi Insyaallah Mudah-mudahan Wuduk Sudah Benar Sekarang Pembatal Wuduk Pembatal Wuduk Kalau Keluar Sesuatu Dikubur Atau Dobur Sudah Selesai Kita Tahu Nah Yang Jadi Persoalan Besar Masalah Bersentuh Kulit Laki-laki Dan Perempuan Nah Ini jadi persoalan Sering ribut Antara laki-laki Bertengkar Dalam Ayat Ini Aulamastumun Nisa Atau Kamu Bersentuhan Kulit Laki-laki Dan Perempuan Ini Bahasa Al-Quran Maksud Artinya Kenapa Karena Binanya Dalam ilmu Sorab Itu binanya Musyaroka Sentuh Menyentuh Nenek Lanang Nyentuh Nenek Betino Nenek Ino Nyentuh Nenek Lanang Maksudnya Melakukan Hubungan Suami Istri Baru Batal Wudo Bersentuh Kulit Laki-laki Perempuan Itu Maksudnya Ya Melakukan Hubungan Hubungan Suami Istri Baru Batal Wudo Jek Kola Ayatnya Aula Mas Tumun Nisa Batal Wudo Si Jek Kola Ayatnya Tapi Ulama Memberikan Pendidikan Kepada Kepada Anak Anak Begitu Nah Kalau Ditambah Ilmu Nah Inilah Aku Kerok Aku Kerok Kola Lah Tengok Ustaz Cabar Untuk Laki-laki Dan Perempuan Tidak Batal Wudo Muhammad Dia Padahal Dia Belajar Mau Besentuh Kelih Laki-laki Perempuan Batal Wudo Pak Uro Tawak Tanya Dengan Pak Asbi Ya Kalau Bersentuh Kelih Laki-laki Dan Perempuan Batal Wudo Nah Selesai Demikian Pengajian Kita Insyaallah Kalau Ada Umur Kita Kita Tambah Lagi Masalah Masalah Dalam Sholat Tolong Pak Tolong Pak Terus Meneruslah Marengi Dengan Allah Ya Allah Tolong Panjangkan Umur Ya Allah Tolong Panjang Umur Badan Awak Sehat Sampai Bulan Depan Awak Nak Nganeh Ustadz Jabar Drama Insyaallah Bu Dipanjang Dengan Allah Umur Kita Marengi Dengan Allah Ada Alasan Tapi Kalau Alasan Ya Allah Tolong Panjang Umur Badan Awak Sehat Kernoh Jemaat Depan Dumas Yan Nak Ngocek Bawang Ayam Tudak Terima Tudak Tapi Demikian Bapak dan surat-surat sekalian. Alhamdulillah. Semoga. Kita mulai malam hari ini. Ibadah kita secara benar. Tartif menurut perintah. Dari Al-Quran. Dan karena kita mungkin. Hari Rimpu. Rabu atau Kamis? Kamis ya. Jadi kita berarti. Rabu malam Kamis kita. Terawih ya. Rabu malam Kamis terawih. Awak mohon maaf. Bapak dan Ibu-Ibu. Karena kita lama bergaul. Lama bergaul. Jadi kalau ada. Upat puji. Kita saling memaafkan. Karena masuk bulan Ramadan. Awak ceramah. Dacanggubanya. Pak Romanko. Pak Firdaus. Ada terti. Kalau gaya Pak Asbi. Dengan gaya awak. Siang dengan malam. Kalau Pak Asbi. Datar. Persis Pak Anies. Kalau itu Pak Asbi. Nah kalau awak. Kok Romanko lah. Boa ada terti. Pak Adeng-Adeng. Ada terti. Boa soba-soba siya. Ada terti. Dengok awak. Yo. Dua kali dua. Bumpa. Saya itu. Sekarang awak. Sempat tebuang. Gara-gara kolak. Awak ada terti. Awak sempat tebuang. Gara-gara kolak. Banyak. Pejabat-pejabat. Porek hati. Dicara akal. Laju awak. Terjembab. Tau-tau. Cuma Alhamdulillah. Siapa yang menzolimi awak itu. Matinya dulu. Jadinya awak kalau. Awak. Awak sampai gini. Masih sehat. Walafiat. Ada demikian. Kita sama memaafkan. Karena kita nak masuk Ramadan. Bila hitapikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.